mungkin kamu belum tahu kalau saya punya readingan khusus buat kamu dimana kamu akan mendengarkan bagaimana kehidupan kamu 5 tahun yang akan datang bagaimana kehidupan ekonomi kamu apakah kamu akan mengalami kegagalan atau kesuksesan atau kamu akan mengalami jalan di tempat saja bagaimana kehidupan relationship kamu yang masih single atau yang sudah berdua apakah akan ada orang ketiga yang hadir dalam hidup kamu tanpa kamu sadari dalam waktu 5 tahun yang akan datang dan yang tidak kalah penting lagi keajaiban apa yang sedang menanti kamu di depan yang tidak pernah kamu sadari yang tidak pernah kamu harapkan tapi akan segera mendatangi kamu eits ada juga nih yang pengen serius sama kamu readingan ini temanya antol story yang tidak pernah saya angkat atau bicarakan sama sekali di channel youtube saya harganya cuma 30 ribuan saja readingan ini bisa kamu dapatkan dengan menghubungi nomor admin di bawah oke kita lanjut hai cancer pada kali ini kita akan melakukan readingan dengan tema dia meragukan kesetiaan kamu readingan ini bersifat general dan entertainment jadi jangan diambil hati dan jangan dibawa baper dan jangan dipaksakan resonate terhadap kamu cek sun moon and racing untuk kecocokan energi kamu oke cancer melalui tebaran kartu ini diceritakan kita mulai dari the tower the tower ini suatu ketika dia pernah menyaksikan dengan matanya sendiri mungkin ada suatu kesalahan yang tidak bisa ditorerir yang tidak bisa dimaafkan dan masih diingat hingga hari ini mungkin ini adalah kesalahan di masa lalu apakah ini mungkin soal perselingkuhan atau soal tidak menjaga ucapan apapun itu intinya adalah suatu kesalahan yang tidak bisa dimaafkan dan tidak bisa ditorerir kalaupun dia bersama kamu hingga hari ini itu hanya sebatas apa ya hanya sebatas statusnya saja tapi soal perasaan itu tidak ada sama sekali jadi disini dia benar-benar sudah meragukan kesetiaan kamu dan disini pula perlahan-lahan dia bakalan menjauh dan akhirnya dia bakalan pergi karena disini kita ambil ada 10 of cups ada seseorang yang jauh dia lebih percaya dibandingkan kamu yang sedang berdiling dengan dia saat ini dia lebih peduli dan kemestrinya jauh kemestrinya lebih bersama dengan orang yang tidak kamu ketahui hingga hari ini sebenarnya disini ada di hero pain di hero pain ini kamu pun sebenarnya pengen melepaskan karena kamu sesuatu karena kamu merasa seolah-olah digantung seolah-olah tidak dianggap benar-benar hanya sebuah status tapi tidak pernah ada jalan keluar kesalahan di masa lalu itu pun sebenarnya kamu sudah mengakuinya dan kamu sudah belajar memaafkan diri kamu sendiri bahkan sudah meminta maaf tapi pada dasarnya karena dia orangnya yang sangat sensitif sangat mudah rapuh disini ada tuh absurd orangnya sangat mudah rapuh sangat susah mengembalikan rasa kepercayaannya tersebut susah mengampil hatinya tersebut jadi sehingga kamu mulai berpikir bahwa jika memang tidak perlu dipertahankan buat apa dipertahankan itu sebenarnya yang sedang terjadi dengan kamu saat ini disini ada The Chariot The Chariot disini menceritakan masing-masing dari kalian memiliki kebahagiaan tersendiri kalau memang harus dilepaskan kalau memang perlu dipertahankan tapi disini saya melihat tidak ada sebuah bentuk pertahanan sama sekali dan kalaupun bertandingan hari ini itu hanya untuk sebatas status ini hanya untuk menjaga nama baik kamu di luar bahwa semuanya baik-baik saja sedangkan kenyataannya tidak baik-baik saja nah cancer disini ada Esopentacles Esopentacles disini juga dicertakan bahwa terkadang melepas sesuatu itu jauh lebih meringankan dibandingkan mempertahankan sesuatu yang tidak ada maknanya sama sekali dan ketika tidak ada maknanya sama sekali itu bakalan berakibat di segala fase kehidupan kamu baik relationship kamu dengan orang lain baik dengan finansial baikkan dengan social life kamu sendiri itu bakalan sangat berpengaruh dan juga sangat berpengaruh bahwa kamu merasa rendah diri merasa tidak bisa tidak merasa tidak bisa apa ya tidak layak untuk dianggap dan akhirnya kamu pun pertahanan diri kamu pun akhirnya tidak ada sama sekali hanya karena suatu persoalan atau toxic relationship yang masih kamu pertahankan hingga hari ini bukan kamu disini bukan kamu mempertahankan sih tapi memang situasi yang harus mempertahankan tapi tidak ada maknanya sama sekali dalam artian tanda kutip oke cancer jika resonate silahkan tinggalkan komen di kolom komentar terima kasih cancer